Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma soli wassalim ala muhammad wa ala ali muhammad. Kumpulan hadis-hadis, sabar. Abu Malik al-Harits bin Ashim al-Ashari rodiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda, kesucian itu sebagian dari iman, dan kalimat Alhamdulillah memenuhi timbangan. Kalimat Subhanallah dan Alhamdulillah memenuhi ruang yang ada di antara langit dan bumi. Solat itu cahaya, sedekah itu bukti, sabar itu cerminan, Al-Quran itu hujah yang akan membela atau menuntutmu. Setiap manusia bekerja, ada yang menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya, dan ada pula yang menghancurkan dirinya. Hadis riwayat muslim, Abu Said, Sad bin Sinan al-Hudri rodiyallahu anhu berkata bahwa beberapa orang ansor meminta sesuatu kepada Rasulullah salallahu alaihi wassalam. Rasulullah memberinya, hingga apa yang ada padanya habis. Lalu, beliau bersabda kepada mereka ketika beliau menginfakkan semua yang ada di tangannya. Aku tidak akan menyimpan harta yang ada padaku. Barang siapa yang menjaga dirinya dengan tidak meminta-minta, maka Allah akan menjaganya. Siapapun dari kalian yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Barang siapa yang berlatih untuk bersabar, niscaya Allah memberikan kesabaran kepadanya. Dan, tidak ada nikmat yang lebih baik dan lebih luas, yang diberikan kepada seseorang, selain kesabaran. Mutafak, alaih, Abu Yahya, Suhaib bin Sinan al-Hudri rodiyallahu anhu, berkata bahwa Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda, sungguh unik urusan orang yang beriman itu. Semua urusannya, baik baginya. Hal itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Jika dia memperoleh kegembiraan, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ditimpa kesulitan, dia bersabar, dan itu baik baginya. Hadis riwayat muslim, Abu Zaid, Usama bin Zaid bin Harith sahrodiyallahu anhu, berkata, Putri Rasulullah mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Nabi salallahu alaihi wassalam, bahwa anakku sedang sekarat. Karena itu, jenguklah ia. Nabi hanya mengirim salam dan berkata, katakan kepadanya sesungguhnya, Allah berhak mengambil dan memberi. Segala sesuatu ada batasnya, hendaknya ia bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Sekali lagi, Putri Rasulullah mengirim utusan, memohon kepada Nabi untuk datang menjenguk. Lalu, Rasulullah berangkat bersama Sat bin Ubadah rodiyallahu anhu, Muas bin Jabal rodiyallahu anhu, Ubay bin Kap rodiyallahu anhu, Zaid bin Sabit rodiyallahu anhu, dan sejumlah sahabat. Sesampainya di rumah Zainab, anak perempuan yang sedang sekaratul maut itu didudukkan di pangkuan Nabi salallahu alaihi wassalam. Dan napasnya sudah tersengal-sengal. Melihat hal itu, Zainab menangis. Saat bertanya, Ya Rasulullah, apa ini? Rasulullah salallahu alaihi wassalam menjawab, ini adalah kasih sayang yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Di dalam riwayat lain disebutkan, pada hati hamba yang dikehendakinya, Allah mengasihi hamba-hambanya yang memiliki kasih sayang. Mutafak, alaih, Anas rodiyallahu anhu berkata, ketika sakit Nabi salallahu alaihi wassalam bertambah parah, beliau diliputi beberapa penderitaan. Fatimah rodiyallahu anhu berkata, Alangkah hebatnya penderitaan ayah. Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda, setelah hari ini, ayahmu tidak akan mendapatkan penderitaan lagi. Ketika Rasulullah salallahu alaihi wassalam meninggal dunia, Fatimah berkata, Ayah, engkau telah menyambut panggilan Tuhan. Ayah, surga firdauslah tempatmu. Ayah, kepada Jibril aku ucapkan berita kematian ini. Ketika Rasulullah salallahu alaihi wassalam dimakamkan, Fatimah berkata, apakah kalian tidak merasa berat hati menaburkan debu kepada Rasulullah salallahu alaihi wassalam? Akan tiba suatu masa pada manusia, siapa di antara mereka yang bersikap sabar demi agamanya, ia ibarat menggenggam bara api. Rasulullah mengagumi seorang mu'min yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur, dan bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan ia bersabar. Hadis riwayat Ahmad, Orang yang bahagia ialah yang dijauhkan dari fitnah-fitnah dan orang yang bila terkena ujian dan cobaan, dia bersabar. Hadis riwayat Ahmad, Dari Abdullah bin Umar radiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah salallahu alaihi wassalam pernah bersabda, barang siapa yang bersabar atas kesulitan dan himpitan kehidupannya, maka aku akan menjadi saksi atau pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Hadis riwayat, Turmusi, sesungguhnya bersyukur akan menambah kenikmatan Allah, dan perbanyaklah berdoa. Hadis riwayat, Atta berani, Iman terbagi dua separuh dalam sabar dan separuh dalam syukur. Hadis riwayat, Al-Bayhaqi, Dari Muaz bin Anas radiyallahu anhu bahwasannya Nabi salallahu alaihi wassalam bersabda, barang siapa yang menahan marahnya padahal ia kuasa untuk meneruskannya, melaksanakannya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengundangnya di hadapan kepala, yakni disaksikan, sekalian makhluk pada hari kiamat, sehingga disuruhnya orang itu memilih bidadari-bidadari yang membelalak matanya dengan sesuka hatinya. Seorang muslim apabila ia berinteraksi dengan masyarakat serta bersabar terhadap dampak negatif mereka adalah lebih baik daripada seorang muslim yang tidak berinteraksi dengan masyarakat serta tidak bersabar atas kenegatifan mereka. Hadis riwayat, Tur Musi, Dari Sulaiman bin Surat Radiyallahu anhu katanya, Saya duduk bersama Nabi salallahu alaihi wassalam dan disitu ada dua orang yang saling bermaki-makian antara seorang dengan kawannya. Salah seorang dari keduanya itu telah merah pada mukanya dan membesarlah urat lehernya. Kemudian Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda, Sesungguhnya saja niscayalah mengetahui suatu kalimat yang apabila diucapkannya. Tentulah hilang apa yang ditemuinya kemarahannya, yaitu andai kata ia mengucapkan, Auzu bila iminasi syaitonir rojim, Tentulah lenyap apa yang ditemuinya itu kemarahannya. Orang-orang lalu berkata padanya, Orang yang merah pada mukanya tadi, Sesungguhnya Nabi salallahu alaihi wassalam bersabda, Mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaiton yang direjam. Mutafak, alaih, dari Suhaib rodiyallahu anhu, Bahwa Rasulullah salallahu alaihi wassalam bersabda, Sungguh menakjubkan perkaranya orang yang beriman, Karena segala urusannya adalah baik baginya. Dan hal yang demikian itu tidak akan terdapat kecuali hanya pada orang mu'min, Yaitu jika ia mendapatkan kebahagiaan. Ia bersyukur, karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan yang terbaik untuknya. Dan jika ia tertimpa musibah, Ia bersabar, karena ia mengetahui bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya. Hadis Riwayat Muslim, Abu Zaid, Usama bin Zaid bin Haritsah rodiyallahu anhu, Berkata, Putri Rasulullah mengutus seseorang untuk menyampaikan pesan kepada Nabi salallahu alaihi wassalam, Bahwa anakku sedang sekarat. Karena itu, jenguklah ia. Nabi hanya mengirim salam dan berkata, Katakan kepadanya, Sesungguhnya, Allah berhak mengambil dan memberi. Segala sesuatu ada batasnya. Hendaknya ia bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Tidak ada suatu rezeki yang Allah berikan pada seorang hamba yang lebih luas baginya daripada sabar. Hadis Riwayat Al-Hakim Dari Usaid bin Hudayr Bahwa seseorang dari kaum Ansar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wassalam, Wahai Rasulullah, Engkau mengangkat memberi kedudukan, Sifulan, Namun tidak mengangkat memberi kedudukan kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wassalam bersabda, Sesungguhnya kalian akan melihat setelahku, Atsaratan, Yaitu setiap orang menganggap lebih baik dari yang lainnya, Maka bersabarlah kalian hingga kalian menemuiku pada telagaku, Kelak. Hadis Riwayat Turmusi Ketahuilah olehmu, Bahwasannya datangnya pertolongan itu bersama dengan kesabaran. Hadis Riwayat Et-Tirmidzi Dari sahabat Ibnu, Abbas Rodyaullahu, Anhumah Sesungguhnya besarnya pahala itu bergantung daripada besarnya ujah. Barang siapa yang ridho, Mendapat keridoan Allah dan barang siapa yang murka, Maka mendapat kemurkaan Allah. Hadis Riwayat Bukhori Dari Anas bin Malik Rodiyalohu Anhu, Bahwa suatu ketika Rasulullah SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di dekat sebuah kuburan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Bertakwalah kepada Allah, Dan bersabarlah. Wanita tersebut menjawab, Menjauhlah dariku, Karena sesungguhnya engkau tidak mengetahui dan tidak bisa merasakan musibah yang menimpaku. Kemudian diberitahukan kepada wanita tersebut, Bahwa orang yang menegurnya tadi adalah Rasulullah SAW. Lalu ia mendatangi pintu Rasulullah SAW dan ia tidak mendapatkan penjaganya. Kemudian ia berkata kepada Rasulullah SAW, Maaf, aku tadi tidak mengetahui engkau wahai Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, Sesungguhnya sabar itu terdapat pada hentakan pertama. Hadis Riwayat Bukhari Muslim, Abu Yahya, Suhaib bin Sinan Arumi Rodiyallahu Anhu berkata, Bersabda Rasulullah SAW, Sangat mengagumkan keadaan seorang mu'min. Sebab segala keadaannya untuk ia sangat baik, Dan tidak mungkin terjadi demikian kecuali bagi seorang mu'min. Jika mendapat nimat ia bersyukur, Maka syukur itu lebih baik baginya, Dan bila menderita kesusahan ia sabar, Maka kesabaran itu lebih baik baginya. Hadis Riwayat Muslim, Dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, Bukanlah orang yang kuat itu dengan banyaknya berkelahi, Bahwasannya orang-orang yang kuat Ialah orang yang dapat menguasai dirinya di waktu sedang marah-marah. Mutafak, Alaih, Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuhmu Dan tidak pula menilai kebagusan wajahmu, Tetapi Allah lebih melihat pada keikhlasan hatimu. Hadis Riwayat Muslim, Dalam sebuah riwayat, Rasulullah bersabda, Dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu berkata, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, Janganlah kalian berangan-angan untuk menghadapi musuh. Namun jika kalian sudah menghadapinya, Maka bersabarlah untuk menghadapinya. Hadis Riwayat Muslim, Anas Rodiyallahu Anhu berkata, Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT telah berfirman, Apabila saya menguji seorang hambaku dengan buta kedua matanya, Kemudian ia sabar, Maka saya akan menggantikannya dengan surga. Hadis Riwayat Bu Huri Dari Ibnu Masud Rodiyallahu Anhu, Katanya, Saya memasuki tempat Nabi SAW, Dan beliau sedang dihinggapi penyakit panas. Saya lalu berkata, Ya Rasulullah, Sesungguhnya Tuhan dihinggapi penyakit panas yang amat sangat. Beliau kemudian bersabda, Benar, Sesungguhnya saya terkena panas Sebagaimana panas dua orang dari engkau semua yang menjadi satu. Saya berkata lagi, Kalau demikian Tuhan tentulah mendapatkan dua kali pahala. Beliau bersabda, Benar, Demikianlah memang keadaannya. Tiada seorang muslim pun yang terkena oleh sesuatu kesakitan. Baik itu berupa duri ataupun sesuatu yang lebih dari itu. Melainkan Allah pasti menutupi kesalahan-kesalahannya Dengan sebab musibah yang mengenainya tadi Dan diturunkanlah dosa-dosanya Sebagaimana sebuah pohon menurunkan daunnya. Dan ini jikalau disertai kesabaran. Mutafak, Alaih, Ada hikmah dibalik setiap cobaan yang Allah berikan pada kita. Sesungguhnya pahala yang besar itu, Bersama dengan cobaan yang besar pula. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum maka Allah akan menimpakan musibah kepada mereka. Barang siapa yang ridho maka Allah akan ridho kepadanya. Dan barang siapa yang murka, Maka murka pula yang akan didapatkannya. Hadis Riwayat Tirmidzi Dari Anas bin Malik Rodiyallahu Anhu Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda Janganlah salah seorang di antara kalian mengangan-angankan datangnya kematian karena musibah yang menimpanya. Dan sekiranya ia memang harus mengharapkannya, Hendaklah ia berdoa, Ya Allah, Teruskanlah hidupku ini sekiranya hidup itu lebih baik untukku. Dan wafatkanlah aku, Sekiranya itu lebih baik bagiku. Hadis Riwayat Bukhari Muslim Tidak henti-hentinya bala, Menimpa kepada seorang mumin laki-laki dan wanita, Baik mengenai dirinya maupun mengenai keluarganya atau harta kekayaannya, Hingga ia menghadap kepada Allah sudah bersih daripadanya dosa. Hadis Riwayat Tirmidzi Ahmad Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!